Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah hari ini kita akan praktikum kimia fisika 1 objek 7 Yaitu hukum rot Dimana alat yang kita gunakan yaitu Pemanas sebagai sumber panas kita Batu didih Dimana batu didih yang kita gunakan ini bisa dari Kaca yang alat-alat yang sudah pecah dan juga dari keramik Untuk selanjutnya itu ada gelas ukur untuk mengukur volume kita Lalu ada gelas piala untuk sebagai wadah larutan kita Lalu ada kondensor dimana kondensor ini gunanya untuk mengubah gas menjadi cairan Dan disini bisa dia dilihat ini adalah di air masuknya dan ini adalah air keluarnya Lalu itu ada labu didih Jadi di labu didih ini kita nanti akan memasukkan larutan kita yang akan kita reflux Selanjutnya itu ada corong untuk membantu menuangkan larutan kita ke dalam labu didih Lalu ada termometer untuk mengukur suhu Lalu ada klem Klem ini digunakan untuk membantu menjepit labu didih kita ke standar Agar dia tegak dan tidak jatuh Yang terakhir ya itu standar untuk membantu menegakkan alat kita Oke untuk bahan kita itu ada dua Yang pertama itu ada aseton Dimana aseton ini harus kita tutup terlebih dahulu karena sifatnya yang mudah memuap Dan yang kedua ini ada chloroform Sama seperti aseton dan juga nanti untuk bahan kita Kita akan kerjanya di lemari asam Baiklah kita lanjut ke prosedur percobaan Yang pertama kita akan merangkai alat reflux kita Silahkan diperhatikan untuk rangkaian alatnya Selamat menikmati 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 setelah kita dapatkan 10 ml lalu kita masukkan ke dalam labu didih kita kita masukkan melalui dinding setelah selesai kita masukkan kita letakkan kembali dan kita ukur aseton kita sebanyak 2 ml kita lanjutkan dengan penambahan aseton kita sebanyak 2 ml kita masukkan ke dalam gelas ukur kita setelah kita dapatkan 2 ml kita masukkan ke dalam labu didih kita nah karena kita protikum yang menggunakan bahan yang menguat kita tutup terlebih dahulu dengan aku agar tidak ada yang menguat baiklah kita lanjutkan dengan pemasukan bahan kita ke rangkaian alat kita menghati-hati memasukkannya lalu kita jekit atau kita eratkan dengan dan klem kita sampai dia erat jangan lupa sebelum disambungkan antara kondensor dan labu didih kita silahkan pakai paselin terlebih dahulu oke untuk selanjutnya itu kita masukkan termometer kita untuk mengukur tubuh ingat termometernya tidak sampai menyentuh melakukan kita jadi nanti yang terukur oleh termometer kita yaitu uap gasnya oke sudah kita pasang lalu kita pastikan pemanas kita sudah tersambung ke arus listrik yang juga mesin air untuk kondensor kita sudah tersambung juga dan kita mulai proses reflux kita nah untuk penambahan aseton 2 ml yang kedua nanti kita tambahkan kita ambil terlebih dahulu 10 ml aseton kita di lemari asam lalu kita masukkan 2 ml kita ukur 2 ml kita masukkan melalui dinding kondensor kita kemudian kita tutup kembali setelah kita tambahkan nah seperti itulah sampai dia penambahan 2 ml yang kelima atau sama dengan 10 ml aseton oke itu untuk cara kerja kita untuk data yang kita dapatkan itu adalah titik didik campuran antara chloroform dan juga aseton dimana nanti titik didik yang kita dapatkan itu sekitar 60 derajat celsius atau mendekati 60 derajat celsius oke itulah untuk prosedur kerja kita semoga adik-adik dapat memahaminya untuk lebih jelasnya akan kita bahas di praktikum kita hari tersebut terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati